Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Istana Buckingham Inggris mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II tengah dalam pengawasan medis sebab dokter menyatakan kekhawatiran akan kesehatan sang ratu. Ketua Dewan Rakyat Britania Raya Sir Lindsay Hoyle menginterupsi pidato dari pemimpin Westminster Ian Blackford ketika tengah berdebat soal energi di gedung Dewan. Hoyle menyampaikan kepada para anggota Dewan soal kesehatan Ratu Elizabeth II yang disebut mengkhawatirkan. Perdana Menteri Baru Inggris Liz Truss juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap ratu berusia 96 tahun itu melalui akun media sosialnya. Pihak oposisi dan sejumlah pejabat lain juga menyampaikan harapannya agar Ratu Elizabeth II diberi kekuatan dan kesehatan. Selama tujuh dekade, Ratu Elizabeth II menguasai monarki Britania Raya. Elizabeth menggantikan ayahnya, Raja George, yang meninggal dunia ketika Elizabeth masih berusia 25 tahun. Selama Perang Dunia II, Elizabeth bertugas di Palang Merah. Kini Istana Buckingham mengumumkan Ratu Elizabeth II dalam kondisi kesehatan serius. Pengumuman ini datang satu hari setelah Ratu membatalkan pertemuan dengan Dewan Privy. Saat ini Ratu Tengah beristirahat di Istana Balmoral di Skotlandia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.